Intro 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 Wuh Belum sarapan Terus Tau-tau udah jam makan siang aja Tantesan kulit kayaknya lasarnya rapar banget Kayaknya makan siang dengan porsi jumbo Ide yang menarik Gimana kalau ikut saya Makan siang Yuk Maksim Siang-siang gak ada salahnya Menyantap mie Saya mampir ke Legend Kitchen Mora Karang, Jakarta Utara Karena katanya ada menu mie kari Porsi jumbo Restoran otentik Malaysia ini pun Punya Big Bowel Kari Mie Yang disajikan dalam mangkuk jumbo Seberat 5 kg Karena penasaran Saya langsung pesan mie kari Untuk porsi 4 orang Dan mengintip cara penyajiannya Mie 4 porsi direbus terlebih dahulu Selama 5 menit Di atas mie Ditata 9 jenis topping laut dan sayuran Ada udang segar Hirisan sotong tumis Potongan fish cake Gerang Tahu pong Ayam kari Dan daging rendang sapi Wah 6 udang 6 ayam 6 rendang Sekarang ini terakhir ya mas? Iya Kuah karinya kak Oh ini dia kuah karinya Kuah karinya ini direbus berapa lama Dan apa aja sih mas? Mengandung apa aja? Mengandung Rempah-rempah Sama serai Combrang Kari Majahe Itu berarti kalau kuah karinya pakai santan juga? Pakai santan Oh pakai santan Pakai santan susu Wah santan susu? Wow Makanya itu yang murih nanti ya Kita tunggu nanti rasanya seperti apa Oke mas Boleh silahkan dituang Ini karinya enak sekali Dan mie-nya lembut Mie-nya homemade soalnya Menu big bowl karimi memadukan cita rasa Tiongkok dan Melayu Sejak dibuka 5 tahun lalu Hidangan ini telah menjadi hidangan favorit Dan mangkok keramik besar ini juga didatangkan langsung dari Malaysia untuk memikat perhatian pengunjung Harga big bowl karimi porsi 4 orang ini 180 ribu rupiah Jadi terjangkau tuh kalau ajak teman atau keluarga makan berempat Anda juga bisa memesan untuk porsi 2 orang sampai 10 orang Habis makan karimi porsi jumbo Saya mau ajak Anda makan yang jumbo-jumbo lagi Kaki sapi porsi jumbo Penasaran? Let's go Dari Muara Karang kita ke kawasan Tangerang Selatan Untuk mengincar menu soto kaki sapi jumbo Soto jadul hadiyanto di Bintaro ini Terus menjadi buruan warga Tangsel dan sekitarnya sejak dibuka pada 2021 Kedainya tak pernah sepi pembeli sejak buka jam 9 pagi hingga 5 sore Menu yang disajikan adalah soto kaki sapi berukuran besar dan didangkan di dalam mangkok kaca yang lebar Selain itu, sang pemilik Babe Haji Yanto ini selalu ramah dan menghibur para pelanggannya Di sini Alhamdulillah kakinya kanan semua yang kirinya lagi bertato Sama di Bindagi Mini Pedi Lihat aja nih Saya pun langsung mau san menu gragot kaki sapi kuah susu Karena itu yang katanya favorit Tapi ada juga pilihan dengan kuah benik Seporsi kaki sapi diberi potongan tomat, kentang, daun bawang, emping, minyak samin Dan ditaburi merica juga susu bubuk Tak lupa ada kecap dan cuka yang dituang di atas kaki sapi Lalu semuanya disiram dengan kuah panas Hmm sudah terbayangkan segarnya kuah dan aroma kaldu yang memancing liur Susah Pakai sendok, mendingan kita langsung pakai tangan Ini beneran jumbo sih Sampai saya nggak tahu nih cara makannya gimana nih Ya makannya harus digeragoti alias digerogoti supaya puas dan bisa menjangkau hingga ke sum-sum tulangnya Dalam sehari soto gragot menghabiskan 200 sampai 300 kaki sapi untuk dihidangkan Sebelumnya kaki sapi ini dimasak selama 6 jam sampai empuh Dan diberi rempah-rempah untuk menghilangkan aroma amis daging sapinya Tak hanya kaki sapi, soto jadul Haji Yanto ini juga punya menu gragot tengkleng Serta soto daging dan soto kaki yang ingin makan porsi kecil Ada cewek yang hamil Pak Ji itu ada kaki sapi dijual nggak? Pak bilang dijual Ya nggak masalah dilihatin aja Dijual lah kayak gitu Dia makan tuh yang satu, dua, tiga Habis tuh neng Pak Ji enak nih digeragotiin Nah dari istilah itu digeragot terus Dapat infonya sih kak Di sini ada sum-sumnya gitu ya Matanya sih sum-sumnya itu bagus buat persendian Yang kurang kalsium Ya nggak ada salahnya sih kita coba Dan kalau biasanya kalau kaki sapi itu tidak mengandung lemak Setiap bulan saya hampir kesini Dan selalu pesennya yang gragot Enak sih Seporsi soto gragot ini dijual dengan harga 130 ribu rupiah Sejian ini bisa disantap sendiri maupun beramai-ramai Tapi kalau akhir pekan harus sabar ya untuk menunggu antrian Nah kalau sudah kesampaian berburu kuliner porsi jumbo Jangan lupa sempatkan diri untuk berolah raga ya Agar bahaya kolesterol tidak sampai mengganggu kesehatan tubuh Desi Ari Tonang, Maria Oktober, Tangerang